Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asyarafil anbiya Ibn al-masalim Sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanaka la'immalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Saudara sekalian pada kuliah kita hari ini kita masih membahas tentang kelompok pertama hamzah yaitu hamzah yang berharokat dalam pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas bentuk yang pertama dan kedua dari hamzah yang berharokat sekarang kita akan membahas tentang yang ketiga dimana hamzah berharokat dan sendirian artinya sendirian itu tidak berdampingan dengan hamzah yang lain pada awal kuliah kita tentang hamzah sudah kita singgung bahwa hamzah yang berdiri sendiri tidak berdampingan dengan hamzah yang lain berharokat itu bisa ada pada fa'al itu bisa ada pada fa'al 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 bisa pada a'in bisa pada la'al baik yang pertama hamzah berharokat posisinya ada di fa'al ini ada tiga di mana didahului oleh harokat yang sama yang kedua didahului oleh harokat yang berbeda dan yang ketiga didahului oleh suku yang kedua didahului oleh harokat yang berbeda dan yang ketiga didahului oleh suku yang pertama hamzah berada pada fa'al fa'al dan didahului oleh harokat yang sama misalnya ta'adzana ta'af horor maka para imam sepakat dalam situasi semacam ini membaca hamzah dengan tahkib membaca hamzah dengan tahkib kemudian yang kedua hamzah didahului oleh harokat yang berbeda ini ada beberapa tentu yang pertama hamzahnya fa'ah huruf sebelumnya diberharokat burmah misalnya hamzah hamzah berada pada fa'al didahului oleh harokat du'mah yu'akhiru dalam situasi yang semacam ini imam waresh itu membaca tashil hamzah dengan menjadikannya menjadi wahu misalnya mu'ad jala jadi mu'ad jala mu'ad zinun jadi mu'ad zinun mu'allafa jadi mu'allafa sementara disini saya ulang mu'ad jala mu'ad zinun 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 kemudian yu'akhiru 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 misalnya ini dibaca tashil oleh imam waresh sementara yang lain berarti 6 imam ditambah 1 rowi itu membaca tahkik hamzah membaca tahkik hamzah ada 1 imam yaitu imam hamzah itu sama dengan waresh dalam tashil dalam tempat-tempat disebut jika wakof misalnya mu'ad zinun kalau wasol hamzah tetap dengan tahkik hamzah sementara kalau wakof di situ imam hamzah membaca tashil mu'ad zinun jadi imam hamzah dengan dua rowinya itu sama dengan waresh dalam hal tashil di tempat ini disahat wakof sementara waresh wakof maupun wasol itu membaca hamzah dengan tashil yang kedua hamzah di fathah huruf sebelumnya berharukan kasroh hamzah di fathah huruf sebelumnya di kasroh misalnya li'allah 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 yakuna linnasi alaikum hujjah misalnya li'ah habala kihula dalam situasi ini imam waresh imam waresh mengganti hamzah dengan yak li'allah menjadi li'allah li'ah haba lagi menjadi li'ah haba lagi li'ah haba lagi ini waresh selain waresh itu membaca tahke baik kemudian yang ketiga hamzahnya di loma huruf sebelumnya di fathah hamzahnya di loma huruf sebelumnya di fathah misalnya wala yauduhuh hifzuhumah misalnya lagi ta'udzurum dalam kasus semacam ini ajma'al qurra ala tahkiqihah illa hamzah fi halat il wakuf semua imam sepakat membaca hamzahnya dengan tahkik kecuali imam hamzah di saat wakuf maka membacanya dengan tas hil itu yang kedua yaitu berada pada fa'fi'il dengan harokat yang berbeda sementara yang ketiga hamzah berharokat didahului oleh sukun hamzah berharokat didahului oleh sukun contoh al-aruduh al-akhirah al-anak hamzahnya berharokat huruf sebelumnya itu sukun dalam situasi ini imam waris membaca dengan memindah 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 harokat hamzah kepada huruf yang sukun yang ada di sebelum hamzah harokat hamzah dipindah di huruf yang sebelumnya yang sukun ini imam waris misalnya wabil akhirah menjadi wabila jadi hamzahnya yang fathahnya milik hamzah itu diberikan kepada lam yang sukun sebelumnya wafil awdhi imam waris wafil awdhi harokat hamzah diberikan kepada huruf yang ada sebelumnya ini imam waris yadhhab waris ilah anna kulla hamzatin fi awwali kalimatin sapakoha sakinun tuhdafu wa unqalu harokatuh ilah sakin qablaha ayyan kanat hadih laharokat idha kana min kalimataini fisharti alla yakuna sakinu harfa maddin walinin awmi marjam wahada fi halatil wasli wa fi halatil waqfi yuhab kikul hamzah al ibtidaihi biha ini yang nakal semacam ini ini hanya wars hanya wars selanjutnya selanjutnya huruf yang sukun yang jatuh sebelumnya itu berada pada satu kalimat maka waras tidak memindah harokat hamzah itu ke huruf yang sukun sebelumnya misalnya juz'ah itu tidak memindah karena antara hamzah yang berharokat itu dengan huruf yang sebelumnya yang bersukun itu itu berada pada satu kalimat baik selanjutnya disini dikatakan waqaduqa sama abu amrim as sakina al waqqa abu hamzati ila salat sati aqsa abu amr membagi sukun yang ter yang ada sebelum hamzah itu menjadi tiga ayakuna tanwinan ayakuna tanwinan yang pertama yaitu ada sebelum hamzah itu tanwinan yang kedua ayakuna lama ta'rifin sebelum hamzah itu lam ta'rif yang kedua yang ketiga ayakuna sa'irah huruf mu'jam sebelum huruf hamzah itu huruf mu'jam yang lain selain lam tarif selain tanwin dari ini keterangan-keterangan di atas kita bisa mendapatkan informasi tiga wajah dan seterusnya boleh menakel kepada huruf yang sebelumnya misalnya hamzah yang kedua tidak boleh menakel memindah harokatnya hamzah kepada huruf yang sukun yang jatuh sebelumnya yaitu al-alif dan mim jaman begitu juga tidak boleh dipindah harokatnya hamzah jika antara hamzah dan sukun itu berada pada satu al-alif menurut imam marush yang ketiga kismun ya juzulak lul harokati ilaihi walam yankul warush al-harokah ilaihi wawah harful lin boleh dipindah walaupun ini dalam hal ini warush tidak memindah yaitu huruf lin itu yang hamzah yang jika didahului oleh sukun al-muttah harrikah wakablaha sahtim sekarang yang kedua ini pindah yang kedua yaitu yang berharokat itu hamzah itu berada ada di ayin fi'il ada di ayin fi'il antako a'ainan walaha surotan dalam hal hamzah berdiri sendiri tidak berdampingan dengan hamzah yang lain dan dia berada di ayin fi'il maka ada dua bentuk pertama didahului oleh huruf yang berharokat pertama didahului oleh huruf yang berharokat misalnya aro'aita aro'aitum aro'aitukum dan seterusnya yang didahului disitu sebelum kalimah didahului oleh istifah aro'aita aro'aitum aro'aitukum imam nafi dalam lafak yang semacam ini membaca membaca hamzah yang kedua aro' a yang ro' a yang kedua itu aro'aita aro'aita hamzah yang kedua itu di